Hai guys, berjumpa lagi dengan saya, Serlin Salam Satu Jarum Di video kali ini, saya bagikan 3 tutorial cara membuat tas dari celana bekas lepais Simak tutorialnya sampai selesai Di video pertama ini, kita membuat tas rangsel Pertama-tama, kita membuat pola, lalu gunting seperti di video ini Agar tasnya lebih kaku, kita menggunakan bahan pislin atau kain pengeras Atau biasa disebut kain kapas Biar tampilannya lebih kokoh Dan kita juga menggunakan kain satin sebagai pelepisnya Setelah itu, kita pasang tali pendeknya dan tali rangselnya Setelah talinya terpasang, kita juga berkantongan dalam, lalu jahit Setelah itu, kita jahit bagian dasar tasnya Sekarang lebih mudah dan rapi dalam menjahitnya, kita memberi tanda dengan menggunakan kapur jahit Agar tampilannya lebih menarik, jangan lupa buat juga kantongan sampingnya Yang dapat digunakan penyimpanan botol minum, ataupun benda-benda yang mudah diambil Setelah kantong sampingnya terjahit, kita lanjut memasang restasnya Lalu, satukan restasnya dan desertasnya Lalu, satukan semua bahannya dengan cara menjahit keliling di ujung kainnya Jangan lupa, sebelum dijahit, kita harus memberi tanda agar supaya penjahitan lebih gampang dan mudah Lalu, jahit dengan mengikuti tanda yang telah kita buat Ingat dalam menjahit bahan lepais atau bahan tebal Gunakan jarum khusus agar tidak mudah patah Setelah semua telah terpasang, jahit juga bagian sisi sebelahnya Setelah itu, rapikan sisa jahitannya dan balik Tasnya siap digunakan Cocok digunakan untuk traveling Aupun tas sekolah anak Tas ini sangat multifungsi Tadi, kalau kamu punya jelana bekas Jangan keburu dibuang ya, Shay Karena dapat bermanfaat seperti ini Kamu pun bisa dapat membuat tas seperti ini Simak terus videonya, kita lanjut di bagian 2 Di video bagian 2 ini Kita cukup menggunakan bahan lepais di bagian bawah atau bagian kaki Pertama-tama, kita buat pola memanjang seperti di video ini Dan jangan lupa, buat juga untuk bagian talinya Lalu, jahit bagian dasarnya dengan mengikuti pola yang telah kita buat Setelah itu, buat tali tasnya, lalu pasang dan jahit Agar tampilannya lebih menarik Berikan sentuhan terakhir dengan memberi gambar Mickey Mouse Kita lanjut di video terakhir, video ketiga Pertama-tama, kita membuat pola lingkaran di atas Bagian belakang atau bagian kantong jelana Tetap polanya lalu gunting Kita juga menambahkan kain pislin atau kain pengeras Supaya bahannya lebih kaku dan tegas Untuk mengaktifkan lem pislinnya Setelah bahan semua di setrika, kita lanjut memasang res Jangan lupa, beri juga bahan lapisan yang terbuat dari bahan katun ataupun bahan satin Sebelum kita lanjut, jangan lupa ikuti beranda ini Sukai, komen, dan bagikan biar lebih bermanfaat Biar semua orang tahu bahwa membuat tas dari celana bekas sangatlah gampang Agar tidak ada celana bekas lagi yang terbuang Agar lebih multifungsi, di bagian dalamnya kita dapat membuat kantong dalaman seperti di video ini Kantong dalaman atau saku dalaman ini sangat berfungsi untuk penyimpanan handphone, kartu, ataupun uang receh Setelah semua bahan terpasang, kita lanjut memasang tali tasnya Tara pemasangan tali tasnya Memasukkan ujung talinya ke dalam kantongannya, lalu jahit Setelah itu, pasang resnya Lalu, satukan semua bagian-bagian tasnya Pertama-tama, kita jahit bagian dalaman tasnya Setelah itu, kita lanjut menjahit di bagian samping kiri kanan tasnya Lalu, balik dan rapikan Tasnya siap digunakan Berjumpa lagi di video selanjutnya